Tapi surga yang Nabi Muhammad tidak. Al-Kawthar. Jama'at dari kata kasrah. Semua lebih banyak dari apa yang didapatkan di surga-surga lain. Dan nanti ada orang-orang yang sesurga dengan Nabi Muhammad SAW. Ada. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua insyaAllah ya. Siapa manusia terbaik di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Siapa manusia paling taqwa di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Siapa manusia yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Rasulullah. Manusia terbaik. Manusia paling taqwa. Manusia yang mendapat pujian langsung dari Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Masih bermohon kepada Allah. Ya Allah mohon terima amalan saya. Dan beliau satu-satunya Nabi. Yang hadir di muka bumi. Yang sebelum wafatnya sudah turun. Surah jaminan surga untuknya. Satu-satunya Nabi. Inna a'atoyna kalkawthar. Muhammad kata Allah. Saya tegaskan. Hurufnya menggunakan penegasan. Tauqin. Inna. Dan ta'wim. Menggunakan na. Jadi ada inna. Ada inna. Itu beda. Cuma saya mau katakan begini. Saya mau katakan. Seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ta'wim. Inna a'atoyna kalkawthar. Dijamin oleh Allah. Ini mengunjukkan banyak kemuliaan pada Nabi. Jadi surganya bukan surga biasa. Seperti anda memahami malam Al-Qadar tadi banyak kemuliaan. Maka surga Nabi itu levelnya beda dengan kita. Banyak kemuliaannya lain. Telagaknya, macam-macam, nyonikmatnya, segalanya gitu ya. Ini saya mau lukiskan begini ya. Ini surga yang paling biasa saja ya. Yang paling biasa. Jadi kalau kita beriman dan beramal salih. Insya Allah masuk surga dengan rahmat Allah. Itu tidak cukup dengan amin. Baik. Beriman dan beramal salih. Itu kenikmatannya paling minimal. Paling minimal. Apa yang anda fikirkan yang diinginkan seketika akan didapatkan. Paling minimal. Ya anda buka Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Di musha. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang punya iman. Dan orang-orang yang dengan imannya menuntun dia beramal salih. Jadi kalau orang punya iman itu, kata Quran, imannya akan menuntun dia beramal salih. Jadi kalau ada orang mengaku punya iman beramal salah, pasti ada yang salah dengan imannya. Awas hati-hati. Pegawai punya iman, tidak mungkin korupsi. Sebab imannya menuntun dia jujur. Tidak perlu bikin spanduk. Jujur misalnya. Tidak perlu. Karena imannya menuntun dia pada kejujuran. Paham ya? Jadi kalau orang punya iman itu, sederhana sebetulnya. Ya makanya kata Nabi, Gak mungkin orang beriman itu mencuri. Ketika mencuri, ada iman dalam dirinya. Gak mungkin orang beriman itu berdusta. Ketika berdusta, ada iman dalam dirinya. Karena iman akan mengarahkan pada kebahagian. Gak mungkin orang beriman itu keluar masjid tertukar sendal. Karena imannya akan mengarahkan pada sendal yang benar. Saya serius. Ini dimana tadi sendal saya? Oh ini dia pakai. Padahal ke masjid tidak pakai sendal. Kan ada yang salah pasti dalam dirinya. Baik ya. Nah cukup anda beriman. Dan iman itu menuntun pada amal soleh. Kata Allah, kami siap untuk mereka surga-surga yang penuh dengan keindahan. Sungai-sungai yang mengalir. Setiap diberikan nikmat. Ya Allah, terima kasih ini engkau janjikan. Tapi kami kefikiran, Ya Allah. Teng, pengen sesuatu. Tiba-tiba ada. Saya lupiskan ya. Anda mau ke sini, mau berangkat. Ada yang jualan somai. Begitu tiba-tiba anda mau masuk. Wah, aroma somai tercium. Pengen menikmati. Tapi kalau nggak masuk duluan, nggak dapat tempat. Akhirnya terpaksa anda tinggalkan dulu. Harap-harap selesai. Taklim anda bisa dapatkan itu. Begitu masuk ke sini, saat keluar. Wah, mengejar berdesak-desakan. Pengen ngambil somainya. Ternyata nyampe sana. Habis. Wah, anak kecewa. Ya Allah. Saya nggak dapat somai itu. Begitu mohon. Ya Allah meninggal. Misalnya. Beriman, dia beramal soleh. Masuk surga. Yang pertama kali ketika masuk, dia ingat. Begitu masuk, dia ingat somai. Ya Allah. Padahal kusir somai. Saya hanya nggak diingat berdia. Ya Allah somai. Persis seperti apa yang dia bayangkan itu. Itu surga biasa. Tapi surga yang Nabi Muhammad tidak. Al-Kawthar. Jamaah dari kata kasrah. Semua lebih banyak dari apa yang didapatkan di surga-surga lain. Di kalang surga yang ini dapat yang biasa, yang lain lebih tinggi lagi. Biasa itu apa yang kita pengen dikasih. Maka bagaimana dengan yang istimewa? Banyak didapatkannya. Ngalir lagi, ngalir lagi, ngalir lagi, ngalir lagi. Makanya bahasa Qur'annya di surah Abuha. Walasawfayyumatika Rabbuka fatarba. Maka Rabbuka akan memberikan limpahan nikmat kepadamu sampai kamu merasa puas. Padahal kaidah nikmat dalam kehidupan nggak ada orang puas. Nikmat itu kalau sudah dapat, merasa nggak cukup. Selalu pengen ambah. Silahkan cek. Anda kalau sudah punya sepeda, pengen apa? Kalau sudah punya motor, pengen apa? Kalau sudah punya mobil, pengen apa? Ayo, mau taruh di mana pesawat? Tapi kan selalu pengen gitu kan? Selalu pengen. Awal-awal pengen satu, nggak jadi. Pengen dua, dia kan? Dia dapat itu, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, pengen. Terus nambah. Ya, kaidah nikmat itu selalu merasa nggak pernah cukup. Tapi nanti di akhirat, kata Allah, saya akan berikan padamu sampai kamu merasa puas. Ya Allah, saya sudah puas. Saking nikmatnya. Dan nanti ada orang-orang yang sesurga dengan Nabi Muhammad SAW. Ada. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua insyaAllah ya. Nah, teman-teman, saya mau katakan, semua jaminan ini, ini yang harus saya sampaikan, kenikmatan surga tanpa batas, maaf pujian dalam Al-Quran, Rasul yang istimewa, orang paling taqwa, orang paling mulia, tidak menghentikan Nabi untuk sungguh-sungguh beribadah, dan dalam itu masih bermohon kepada Allah. Ya Allah, mohon terima amalan saya. Maka siapa kita yang bukan Nabi? Siapa kita yang bukan Habib Allah? Siapa kita yang tidak mendapat pujian dari Allah? Siapa kita yang mendapatkan jaminan surga dari Allah SWT? Lantas kita tidak mengikuti dan merohon kepada Allah untuk menerima amalan kita. Pertanyaan besarnya, dari semua amalan yang pernah kita kerjakan, berapa yang diterima oleh Allah SWT? Untuk itu, kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, adab para Nabi dalam berbohon kepada Allah untuk diterima amal. Kedua, ciri-ciri amal yang diterima. Dan yang ketiga, apa syarat-syarat amal itu diterima oleh Allah SWT?